Kalau di sana kok tiba sama feel for a video ini namanya Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan untuk video kali ini, lumayan cukup beda Karena gue disini akan membahas pandangan mengenai ikan predator guys Jadi dari mulai, kenapa miara ikan predator, hambatannya, dan apa sih rasanya miara ikan predator Dan untuk video kali ini, gue gak sendiri Jadi gue bersama namanya Brodika Nanti gue kasih IG-nya, dan gue nanti kasih fotonya Dia ini adalah seorang maestro ITB yang sekarang lagi libur sama kayak gue Jadi kita seumuran Dan gue ketemu dia melalui salah satu grup Facebook yang ada di Sukabumi, yaitu komunitas ikan predator Dan disitu dia nawarin ikan sili api waktu itu Karena gue tertarik dan juga harganya lumayan murah Jadi gue dateng lah ke rumahnya Dan waktu itu ya sekalian lah bikin konten Dan dia ternyata baik sih orangnya hambel Dan juga ya mau diajak diskusi lah Dan baru kali ini gue baru ketemu seorang mahasiswa Ini ketemu saya langsung ya Mungkin dari beberapa temen gue ada juga yang miara ikan predator Namun gue gak pernah ngobrol langsung, gak pernah ngomongin langsung Dan baru kali ini gue ketemu sama mahasiswa dan seumuran juga Di semester 7 gue semester 7 Ngomongin ikan predator Dan itu seru sih Jadi gue simpulin kalo hobi ikan predator ini gak pandang bulu Gak pandang lu siapa Mau dari rumah asiswa, mau lu pekerja, mau lu buru, mau lu dokter Misalkan kejabat, atau misalkan anak-anak itu gak pandang bulu Asal kalian sayang ke ikannya, tau cara miara ikannya Itu udah, apa ya, udah ya gak apa-apa gitu Karena hobi ikan predator ini ya buat semua kalangan Kayak gitu guys Nah bagaimana keseluruhan videonya bersama Brodika Yuk simak videonya guys Hayu Untuk episode kali ini Gue gak sendiri Gue berdua sama Brodika Brodika Jadi Jadi waktu dibuat Waktu pas Corona Pas ala Corona Itu langsung nge-design segala macemnya Kitar 1 bulan Baru selesai Baru disi ikan Nah, ikan pertama yang di beli ala ikan apa dok? Ikan pertama itu arwona silver Tiga ini, itu juga Oh iya, itu juga Nah, lalu dalam memulai ikan predator nih Apa sih kendala-kendalanya yang Brodika ada di sini? Kayak kendala, kalau ikan predator ini tuh lebih kotorannya yang besar-besaran Oh ini pakai pasmal ya? Ya ini pakai pasmal, sebenarnya ini salah Nah iya sih Nah, jadi sebenarnya rencananya tuh pakai pasmal tuh Rencana awalnya biar bersih banget gitu Karena di sini ada Under gravel Under gravel Under gravel-nya panjang banget Seperempatnya dari Aquarium Jadi di bawah gitu ya? Ya di bawah under gravel Mesinnya dua ini Rencananya biar makin bersih Ternyata Waktu disimpan ikan RTC, TSM Pasirnya di acak-acak Oh iya RTC emang kayak gitu sih ya Sekarang udah kayak gini kan pasirnya Ini beropungnya udah pada duluan Ya jadi agak sedikit gagal sih ya Tapi mau dipuras agak bingung juga Ya Pasmal ikannya gimana? Nah iya Dan juga kalau pasmal diangkat tuh Nanti malah kerum kan? Ya kerum banget Makanya ikannya harus dicintasin kalau pasmal diangkat tuh Oh iya iya Sedangkan ikannya udah penuh gini kan? Haa Belar Ini ada berapa tank nih? Di rumah Di rumah ada 4 tank 5 lah 5 tank sama 1,2,3,4 4 kolam Sama memikirlah di kolam Itu udah kolam juga Kolam di depannya Kolam buat ikan predator juga? Nah kalau kolam tuh Kolam yang besar di bawah Itu buat pakan Biasanya beli per besar kan Bapaknya ya Cerah merah Ikan blok Iya blok Cere Beli per besar Sipun di depan Terus kayak kapiat Kemarin beli juga rumah yang banyak Sipun di depan Kapiat hijau Kapiat Bangkok Iya kapiat Bangkok Ada lobster Loksor Terus Patin Komet Toki segala macam Terlah kayak gitu Dikadikan kolam Terus Kalau disini Yang dipihara di rumah Ada ikan apa aja? Dari tank ini dulu ya Tank ini dulu tuh Ada Ostar Ostar Ostarnya disini Ostar 4 jahat itu ya 1,2,3,1,5,1,7 Ada 7 Ostar Dengan segala macam kewarna lamiannya lah ya Ada Ostar apa aja? Disini ada Ostar berbagai 2 Berbagai Albinonya 1 Albinonya 1 Albinonya 1 Albinonya 1 Paris Albinonya polos ini kayaknya Oh Soalnya cuma ada Dintik hitam di belakang Eh, dintik Orang di belakang Sama dihinsangnya 2 Terus Paris Albinonya Paris Sama ini yang Ostar kuning Ostar kuning jarang di pasaran ordernya Ostar kuning Batik benci Beda ya? Ini Sang batik sama Tiger ya Sebenernya batik sama Tiger tuh Sama? Oh iya Bedanya tuh Kurang tahu apa ya Kadang orang ibu tuh Batik sama Tiger Beda gitu Tapi Ya mirip sebenernya Sebenernya intinya tuh Sama-sama aja Cuma ini uniknya Warnanya warna kuning gitu Iya Ostar warna kuning Ada Ostar yang Merah ada yang kuning Iya Terus Ada Pacu 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 Albino Pacu Albino baru beli kemarin-kemarin Si Pasar paru Pasar warongnya Dua Beli Ternyata Pacu Albino milik sama Kapiat Dia suka makan kotoran Oh iya Jadi kayak mirip-mirip Apa sih? Pembersih kotoran ikan-ikan gitu lah Tengat ya? Iya Tengat ya Nah Kapiatnya disini Kenapa banyak? Karena ikan besarnya Yang kotorannya banyak juga banyak Oh iya Jadi sukar sih Gede banget Kotoran-kotoran segeri-geri bumi banget Jadi dimakanin kalau kapiatnya sampai habis Lumayan ada sekitar Delapan kapiatnya Iya bener banget Kalau banyak Asik juga ada kapiat Terus Iya Terus Ini nih RTC Berapa pasnya itu? Kitar 25an RTC-nya RTC-nya 25 RTC-nya 25 Di sana ada yang lupa TSN Ukuran 25 TSN tuh unik Belinya tuh Sirip Eh ekornya Susah lah Semacam lupa gitu Terus di kumisnya itu Berjamur waktu beli itu TSN Karena udah sehat banget Udah Oh makannya udah sangat-sangat-sangat lahap TSN Terus ada apa lagi di luasnya? Di bawah TSN itu ada Papuasa Catfish Ya ukuran 20 cm Baru beli kemarin kalau Papuasa lagi suka catfish-catfish-an Terus ada GK GK ada di Bandung ini Oh di Bandung Karena suka bunyi susah nyari Iya Mahal banget Sekaliganya tuh mahal banget Makanya Sekalian kemarin ke posan Sekalian Beli GK Ncari GK Ternyata ada rumah yang murah Terus Terakhir ini arowana ya Lagi arowana silver Iya ini ikan pertama disini Waktu berwarna ini kurang 20 cm Sekarang sudah 30an Iya 30an ini Udah gede Yang ini keliatan kecil sih sebenernya Ini ada yang ngumpet juga sih Yang ngumpet silibatik Oh iya ada silibatik Oh iya ada silibatik Ada silibatik Oh iya ada silibatik Ada silibatik Oh iya ada silibatik Sili api Nah silibatik ngumpet disini belum pernah keluar-keluar lagi Oh Itu silibatik itu Itu gak sih kayak ke kanan gitu Bisa jadi Iya ngacak-ngacak pasir silibatik Oh iya Nah Tadinya sih pengennya tuh silibatiknya ngacak-ngacak di daerah ya Gak ada gesolnya aja Oh iya Kalau silibatik ya ngacak-ngacaknya sebelah sini Waktu silibatik dimasukin ke sini Ah Ada gresolnya Oh iya iya Oh iya Iya Soalnya dia super ngumpet Jadi Nyeri maesanya tuh dia Dari pasir cuma keluar mulutnya aja Oh Jadi kalau ada yang lewat langsung dimasukin Oh silibatik gitu ya Kalau silibatik itu kayak gitu Terus Ada apa lagi? Ini berarti ke tangannya ya? Iya boleh Tang sana Tang sana Sama kayak di sini ada ke piang Tapi ke piangnya ke piang albino ada juga Di taban albino Terus Pipok bas mono Pipok bas orinoko Pipok bas orinoko Orinoko iya Sebenernya Pipas tuh kan Semua ikan predator baru belajar Iya Jadi beli pipas mono dulu aja Iya Ternyata Pipas mono kecok di akuadum Di sini sama airnya kayak gitu Coba deh beli orinoko yang Gimana harganya sudah? Oh iya orinoko Oh iya orinoko Mono kan paling murahnya Nah Pas cobalin apa ternyata bagus juga Tapi anehnya di sini tuh Asalnya kan di tank besar ya Pipas tuh Di sini Ya di tank ini Karena orang tua pengen di tank ini Pemeskan ruang Jadi pipasnya dipindah ke sana Ternyata di tank sana tuh Markingnya tetap hitam Tapi kulitnya pun jadi gosong Kulitnya jadi gosong ya Tapi kalo di sini Markingnya hitam Kulitnya hijau Kalo di sini tuh Kenapa itu Masih belajar Jadi belum tau berapa Iya Ada ini juga Silver Algino Oh iya Silver Algino ya Ya jadi Kalo di sini kan Yang paling Munculnya Pesat Pesat Ya sama silpernya lah Kalo di sana tuh Pibas sama Silver Algino ya Kalo dari jauh Yang pertama terlihat Silver Algino Serang-serang banget sih Warnanya Warnanya kuningnya kuning Wah sangat terang Dan Dulu pernah disatuin sini Cuma Dibully tahun ketiga ini Oh Siriknya Kayak gitu Hancur Oh iya Mungkin yang gak beda sendiri Gitu Jadi dibully gitu Makanya Waktu itu Langsung beli tank Tank yang 80cm itu Beli talangnya juga Cuma 50cm Jadi karena Emang Rencananya Tank karantina Oh iya Karena sakit kan ikannya Waktu itu Di dasar doang gitu Si Silver Algino nya Saking spraynya gitu Dinaik ke sana Karantina Alhamdulillah Sekarang udah bagus lagi Jadi dulu tuh Karantina nya sendiri Ternyata Masih spray waktu itu Gita nya tuh Pemilik sebelumnya Katanya Silver Algino nya Dia tuh lebih suka tank mat Jadi lebih suka berbarengan Oh iya Dari waktu Kecil Dia tuh udah sering berbarengan Sama ikan lain Oh Saya coba masukin Pibas Jadi tuh sekarang Sehat banget Oh iya Berarti beda Karakter ya Beda karakter Biasanya kan Arwana pengennya sendiri sendiri Iya Dia malah pengen prame Iya Ini Ini Yang ada di Apa Informasi dari pemilik sebelumnya Yang bertarganya disini Terus Terus Disana tuh ada Butterfly Capsic Ini lumayan langka sih ya Maksudnya jarang orang yang punya gitu Kalau Butterfly Capsic tuh dia Soalnya perkilangan antara TSN Soal Perunot Oh Kalau Perunot itu dia tuh Agak mahal Perunot itu Perunot itu yang Punisi agak panjang Oh iya Nanti gue nunjukin ya Digambar nanti Ada firma sama Perunot TSN Hasilnya Butterfly Betul Nah Beneran Kelihatan kayak Butterfly Jadi Kenapa tuh Kenapa tuh Sirip bawahnya itu Yang gini nya tuh Sirip bawahnya Sirip bawahnya itu Sebel banget Jadi Kelihatan kayak pupuknya tuh Ada dua Depan belakang tuh Oh iya Dia kayak pupuk-pupuk Betul Jadi ya Carternya tuh Carternya tuh Carternya tuh Carternya 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 kayak di bawah Kalau Mau diam Kalau Andai Perunot Kalau Kalau TSN kan Diam Jadi Agak Sikit Bandala Terus disana Ada lagi Botia Kalau Botia Ya Rencayanya buat Tankmate Disana buat Besi-besi Dasar Jadi buat Tia tuh Suka ngacak-ngacak dasar Sekali Sesekali Ngumpet juga Buat Tia tuh Di Bali Tiongkok kan dulu itu Ngumpetnya Artinya sekali ngacak-ngacak Dia ngacak-ngacak Bener-bener Langsung bersimpeng itu Oh iya Ya Jadi itu Ada sekitar 3 atau 4 lagi Kemarin udah dibeli Berapa Oh Dan itu ukuran Big size Oh big size Karena buat Tia itu Perasaan itu ya Susah untuk gede kan Iya Gak big size juga sih Sebenernya sekitar 10 cm Tapi Kalau di pasaran Itu udah dibilang Big size sih Setuanya kalau Yang gede banget Itu udah Garang banget Susah banget Yang sampai 30 cm Itu jarang banget Dan harganya lumayan Gerti ya Karena gedenya susah Harganya lumayan mahal Iya Ya Paling itu kayak Ikan Satu Albino Disana Oh iya Disini juga Agak ini Alga Iter Oh Alga Iter Itu gak dimaksa Itu Alga Iter Alga Iter Dia ini Lincah Oh lincah Tapi sekarang Gak kemana ya itu Alga Iter Ngumpet kayaknya dibalikin Oh Dibalik atas Iya Jadi dia meskipun dikejar-kejar Gak pernah terkejar Oh Oke Rencananya Alga Iter Disini Karena emang Sang besar Terus disini gak ada satu Juga kan sebenernya Oh iya Jadi Pake Alga Iter Disini yang digunain Ada-apa Apa aja Disini hampir Lengkap sih kalau Fasilitan Iya Lengkap banget sih Filter ada dua Filter disini Ini naik ke talang satu Talangnya seukuran Aquariumnya 170 Nanti Empat Empat Cember kalau gak salah Ya empat cember Terus ada filter underdreadfulnya Underdreadful Disedout sama dua Yang satu sama mesin Yang satu sama erator Oh iya Kita Pokoknya Beli Ininya Beli alat underdreadfulnya Yang 7x14 Itu tau gak ya Alat underdreadfulnya itu Beli sekitar 50 piece gitu Satu-satuin Itu panjang ini Itu berarti underdreadful itu Dirangkai gitu Dirangkai Iya alat-alatnya dirangkai Baru simpan Abis underdreadful Abis alat itu Baru kapas Baru batu apung Baru pasir Tapi kenyataan ya Iya Karena ada ikan-ikan giginya Iya Iya Batu pasirnya Takas Oh iya Tak acak-kacang Ternyata Batu apung Terus ada lagi disini Westmaker Westmaker ya Westmaker ya Westmaker ini Kekuatannya sekitar 80.000 per jam Iya 8.000 8.000 per jam Lumayan tekep Buat tank seperti ini Kalau 8.000 Oh iya Soalnya ada 2 yang kecil 3.000 3.000 di tank 100 Itu kurang Kurang kelihatan Kurang terasa 2.000 di tank 100 Ini 8.000 di tank 170 Kerasa sedotannya Eh semprotannya Iya Jadi kotorannya Bisa kesemprotan Iya Jadi terbang yang menggunakan ikannya Iya Kotorannya terbang Kesedot sama Oh iya Terus ada lagi Disini tuh Ini hitter Hitter ya Hitternya berapa wad 100 Watt ini Iya Karena kan Penang disini Hitter 52 Tidak kerasa Iya Betul Yang saya pun dirumah tuh Dia 75 Watt Itu Buat 90 Watt itu Itu sih kayak Maksudnya Mbak mau untuk panas Apalagi ini yang 150 Watt Makanya waduh 50 Watt Gak kerasa sama sekali gitu Dijanti salah support Mulai agak hangat airnya Ambil Karena saya Waktu awal-awal Sering nge-set itu Semua aquarium Hitternya 34 Oh iya 34 Berarti full ya Ya full Di fullin kenapa Karena kan waktu awal-awal itu Kita gak tahu ada jamur atau Ayo Jadi sehari full Eh Dalam satu hari itu 34 full Akhirnya emang panas Tapi Bagus ke ikannya Jadi Bersih dari jamur lah Kayak gitu Kalau 33 Sehari itu 34 Turunin lagi 32 Turunin lagi 30 Udah stabil tuh Paling 32 dalam panas Hitternya tuh Terus ada Ini Ada Irapor Air akarnya Nah Air akarnya Air akarnya di Aquarium ini khusus air akar ACDC Oh Ya Soalnya Kalau mati lampu lumayan kan ya Oh iya lumayan Ya makanya Dari ACDC khusus buat Aquarium yang gede gitu Kalau mati lampu karena Gimana Yang ini 100 gravel Dikabut Dipindahin ke Aquarium sana Jadi Aquarium lain pun Kena air akar Oh iya iya Soalnya ACDC ini tuh Kulat Kalau gak salah 8 sampai 12 jam Oh iya Ya Jadi ya aman lah Kalau ada ACDC Kalau gak ada ACDC Biasanya orang-orang pake ini Aqua galon atau Aqua motor besar Dibolongin kecil Yang ada Untuk ada petikan air Oh iya 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 Mau yang khusus Saya Kalau disana ada air atur Air atur biasa Oh iya Air atur 2 lubang Tapi Yang nyala cuma 1 lubang Bawaan dari kosan udah agak rusak Oh berarti di kosan Di Bandung di mana Miara ikan juga berarti ya Iya miara ikan juga Oh iya 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 Ya emang kopi lah itu Saat lagi gabut Biasanya kalau di Bandung tuh Suka ke Kasa ini tapi disini kan lebih gabut lebih luas dan ada yang urut saya dulu kalau saya nggak ada disini kalau di kosan saya nggak ada nggak ada udah kayak urut kan ikannya oh itu ada magnet pembersi kaca saya belinya itu ukuran-ukuran larga jadi maksimal kacanya bisa 15 mili ini kacanya 10 mili kan 15 mili masih bisa nempel masih bisa nempel nah nempel ke kaca 5 mili kayak mau mecahin kaca oh berarti bener-bener nempel ya saking kuatnya nempelnya kayak mecahin kaca serba banget makanya udah disini kalau disana manual ada sikap yang panjang gitu itu dodong malu buat disana sama yang di atas itu paling itu ada thermo termometer buat kelas lampu 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 ya enggak sih baru kalau masalah sasilitas-fasilitas nggak ada lagi semacam sayuran gua ngambil-ngambil yang kayak gitunya hitam sebenernya ini diusahain secara akuari nggak ada sih satu buat tapi hitam yang akuari yang ini yang bawang itu yang silver albino dipindahin ke apa yang kecil karena lagi karantina papua headpiece ya ke kecilnya soalnya ciri patasnya apa coklat itu buritnya di karantina ada tank karantina kecil udah sih kalau fasilitas ini nih menurut drodika keseruan dari miara ikan predator kenapa ngiri ikan predator itu kenapa nggak ikan kayak gaping jupang dari historinya dulu ya saya tuh sukanya dulu tuh pertama kali ikan jupang ikan jupang ikan jupang suka lama-kelama aku pikirnya waduh kalau udah koneksi banyak iya aku awalnya wajib-awajib kalau jupang ribet banget ribet banget coba ganti deh gitu waktu itu waktu ke kosan masih sempat jupang karena liat-liat lagi ternyata nuka lagi liat-liat nuka gitu kan terus ah nyobain deh beli tank gede nyobain tank gede isi sama lobster ternyata waktu di kosan lobsternya anakan terus lobster snow white sama marboro itu berarti lobster hias ternyata ternyata kendal aja saat pulang ternyata 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 makan doang jadi tetep aja kotor tetep kotor terus karena waktu itu pandemi juga lama maksudnya mati tua ternyata gak ketolong berarti waktu itu belum ada tank yang gede ini berarti belum ada yang ini bener-bener baru selama pandemi Corona sama Corona bikin kayak gini oh iya iya karena emang cocok sekali ya ketika mesin pandemi Corona ini tuh ikan pediaturnya makin naik karena orang-orang nyari hobi yang emang di rumah aja dan katanya emang hobi ikan liat lagi naik iya bener-bener lagi naik banget hobi ikan liat nah terus abis lobster nyobak tuh gapi oh gapi kayaknya mau bikin rak juga di kosan itu gapi itu itu belum bikin kalau bikin ada pandemi gini sedangkan kalau gapi itu raknya cuma ukuran 30x20 aja gede-gede gitu lah baru beli satu itu buat gapi itu karena kuat karantina nah harga itu oke terlihat di Facebook banyak varian tapi kalau punya semisi itu cuma paling satu varian dua varian luar terus ya agak sedikit kalau mau impor hobi kayak lebih mahal bisa sebenernya banyak varian tapi kurang worth it aja perlihatannya gitu nah terus aja kepikiran waktu di rumbang waktu pandemi pengen aquarium besar pertama ini pengen aquarium besar dulu pengen ikan predator gitu ya? ya terus isinya apa? kalau aquarium besar kayaknya berusnya predator sering liat-liat di youtube juga kan sekarang lagi naik ikan predator pengen sering nih kayaknya ya udah coba ikan predator ternyata coba ikan predator apalagi liat mereka makan wah sensasi dari mirai ikan predator itu tadi ya? tadi liat makan makannya sangat-sangat heboh ikan-dekatan lembutannya gitu wah lumayan lah di sini pakan hidup atau pakan mati? nah kalau di sini kayak bervariasi seling-selingan gitu ya? kadang blow kalau blow itu kayak yang selalu ada gitu blow cerai yang selalu ada kenapa di sini yang cerai? karena ada ikan-ingan kecil juga yang blow nggak masuk gitu nah terus kenapa eh yang lainnya yang lainnya itu kadang dikasih udang dikasih jangkri terus ada semacam cacing bukan semacam mangot semacam oh mangot mangot tapi yang kecil-kecilnya bukan mangot sih semacam mangot terus ada cacing beku lala potong lala potong lala potong buat apa? lala potong tuh di sini suka semua sih lala potong ya lala potong tapi biasanya diprioritasi buat ikan dasar kalau potong oh iya soalnya kalau lala potong pasti ke dasar dulu baru dimakan karena kurang tertarik kalau ikan hidup kan kerja langsung kalau lala potong langsung turun ke bawah jadi langsung dimakan sama mereka-mereka nih ikan-ikan bawah itu sih kalau papan macam-macam soalnya biar ikannya biar asik aja gitu sih juga maksudnya macam-macam ya itu tadi eh obrolan kita mengenai ikan predator tadi panjang banget mengenai mulai dari ikan-ikannya perawatannya juga aksesorisnya lalu apa aja gitu kan yang ada yang ada di ekorium cara perawatannya filtrasinya tadi segala macem dan thanks banget gua Dika yang udah mau gua ajak ngobrol sana ke sini gitu kan kayak gitu dan juga udah ngulangin waktu buat gua nanti gua kasih IG nya nanti ada IG kan ya ada ya nanti gua kasih IG nya mungkin di sini kalian semua pengen tahu Brodeka itu siapa dan juga Brodeka juga lagi jualan ikan kan ya lagi di sambil mungkin temen-temen disini pengen tertarik juga beli ikan di Brodeka ini ini lokasinya di mana di Cepaneng lah Cepaneng lah Cepaneng lah situ oh nomor situ ya 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 segitu aja video kali ini thanks Farah bagi lu yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like share dan komen di video ini stay kepoin hewan kepoin hewan bye bye ya segitu aja video gua bersama Brodeka mengenai perbincangan soal ikan predator dan gua simpulin kalau Brodeka ini bener-bener diperhitungkan gitu bagaimana dia melihara ikan predator tanknya berapa cara sirkulasi airnya gimana kasusannya juga lengkap kayak gitu dan gua gua salutnya ya dia hobi ikan predatornya itu dari uang sendiri guys kayak gitu dari hasil nabung kayak gitu dan gua pun di sini emang gua gak sama sekali minta ke orang tua kayak mah pengen dong uang buat beli aku harimut belikan gua gak pernah kayak gitu jadi gua nabung gua sisihkan uang jajan gua kayak gitu dan ya gitu sih tapi bagi lu yang emang disana belum punya kerjaan belum punya penghasilan jangan bekerja hati dan juga jangan semena-mena minta ke orang tua uang buat hobi kalian guys jadi ya jadi ya berusaha semaksimal mungkin sebisa mungkin ya lu nabungin uang buat hobi lu sendiri guys kayak gitu ya cukup sekian video kali ini thanks Farah bagi lu yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa like share dan komen di video ini stay keboricina keboin hewan udah tadi agak lucu ya di video penutupan gua di rumah Brodika jadi emang kita agak miss pas penutupannya kayak gitu jadi gua tutup di sini dengan yang lebih lancar lah kayak gitu stay keboricina keboin hewan keboin hewan keboin aja bye bye